Argentina! Champions of the World! Kemenangan penting diraih AS Roma ketika melawan Bayern Leverkusen di leg pertama, bapak semifinal Europa League. Gol semata wayang dicetak oleh Eduardo Bove, yang merupakan pemain muda asal di Diken Roma. Ia mencetak gol itu di menit ke-63. Gol itu cukup untuk membuat pasukan Serigala Ibu Kota percaya diri dan mengakhiri pertandingan dengan kemenangan. Setelah pertandingan, Bove mengaku senang dengan hasil yang ia capai. Ia juga berkata, kalau ini adalah kemenangan yang penting dan optimis bisa meraih hasil yang sama di leg kedua. Saya sangat senang dengan hasil ini. Hari ini kami memberikan intensitas yang besar. Mereka cukup merepotkan di awal pertandingan, namun bisa mengatasi di babak kedua. Penting untuk kami memenangkan leg kedua ini dan pergi bertandang dengan keinginan yang sama, ucapnya dikutip dari The Guardian. Ini memang jadi malam yang monumental bagi Bove, mengingat kalau ini adalah gol pertamanya di ajang Eropa. Tapi yang jadi sorotan sejak sebelum laga ini dimulai adalah pertarungan antara Mourinho dan Sabi Alonso. Mourinho beberapa tahun lalu, tepatnya di tahun 2019, pernah memprediksi kalau Sabi bakal jadi pelatih yang hebat. Dikutip dari The Analyst, saat itu Moe berkata kalau Sabi punya latar belakang yang sama seperti dirinya. Moe juga berkata kalau cara bermain Sabi di lapangan membuatnya punya bakat untuk jadi pelatih. Ayahnya adalah pelatih sepak bola, jadi dia tumbuh di lingkungan yang sama dengan saya. Lalu dia jadi pemain, yang tentu saja jauh lebih hebat daripada saya dulu. Posisi dan perannya di lapangan dan wawasannya soal permainan sangatlah tinggi, ungkapnya. Selain itu Moe juga tidak membantah kalau karir sepak bola Sabi memberinya ilmu dalam jadi pelatih. Itu berkat karir cemerlang Sabi yang pernah bermain di tim-tim besar Eropa. Sebut saja seperti Liverpool, Real Madrid, dan Bayern Munchen. Pengalaman Sabi bermain di klub-klub itu memberikan kesempatan untuknya dilatih langsung oleh para pelatih handal. Itu membuat Sabi bisa belajar taktik dan memimpin tim dari para ahlinya. Karena itulah Moe sangat yakin kalau Sabi akan jadi pelatih hebat suatu saat nanti. Dia bermain di Spanyol, Inggris, dan di Jerman. Di Bayern Munchen, ia dilatih oleh Pep Guardiola. Dengan saya sendiri di Madrid, juga dengan Ancelotti di Madrid, dan Rafael Benitez ketika ia bermain untuk Liverpool. Jadi, jika dilihat dari itu semua, maka Sabi punya potensi yang besar untuk jadi pelatih hebat. Sabi sendiri punya hubungan yang spesial kepada The Special One. Ia gelandang andalan Moe selama pelatih asal Portugal itu bertugas di Bernabeu. Sabi bermain 151 pertandingan Madrid selama tahun 2010 sampai 2013. Ia jadi pemain yang paling sering dimainkan Moe di Al Real setelah Cristiano Ronaldo. Selama masanya itu, Moe dan Sabi bersama-sama telah memenangkan gelar La Liga, Copa del Rey, dan Piala Super Spanyol. Hubungan mereka terjualin manis semasa itu. Setelah muhengkang dari Madrid, Sabi adalah salah satu pemain yang mengungkapkan betapa spesialnya pelatih itu. Sejauh pengalaman saya bekerja sama dengan pelatih lain, Jose adalah pelatih yang sedikit berbeda. Cara dia menyalurkan energi dan berkomunikasi dengan para pemain berbeda, seperti dia juga merasakan apa yang kami rasakan. Kenanya dikutip gold.com Setelah Sabi pensiun di tahun 2017, ia langsung terjun ke dunia pelatihan. Awalnya sebagai pelatih Real Madrid U13. Sampai akhirnya di bulan Oktober, mengambil alih kursi ke pelatihan Bayer Leverkusen. Sabi Alonso langsung memberikan dampak dan jadi sorotan di Bunda Selika. Kini Leverkusen duduk nyaman di peringkat ke-6 Bunda Selika. Sabi bahkan bisa bawa Leverkusen melaju sampai sejauh ini di ajang Europa League. Ironisnya, ia harus mengalahkan sang guru untuk melaju ke final yang didambah-dambahkan para pendukung di Suarzotan. Meskipun di lag pertama ini ia kalah, tapi Sabi sudah terbukti bisa berikan tantangan ke Moryo. Setelah pertandingan, Sabi mengaku senang bisa reunian dengan Moe setelah sekitar 10 tahun tidak bertemu. Terlepas dari itu, ia merasa kecewa dengan hasil yang didapatkan. Saya sempat berbicara dengan Moe, sangat menyenangkan setelah hampir 10 tahun tidak bertemu. Dari segi taktis, saya sudah tahu kalau kami berhadapan dengan tim hebat. Kamu tidak senang dengan hasil ini, kamu tidak ingin kalah. Tepat di akhir laga, Moryo mengangkat 6 jarinya ke para pendukung Roma. Ini mengindikasikan kalau ia berjanji ke Romanisti, bahwa ia akan bawa pulang piala Eropa ke-6nya di akhir musim ini. Musim kemarin, Moryo membawa Gialo Rossi menjuarai European Conference League untuk pertama kalinya. Setelah kemenangan lag pertama ini, Moe hanya berjarak 90 menit dari final kompetisi Eropa kedua kalinya secara berturut-turut. Dan jika menjuarai Europa League, ini akan menambah koleksi piala Eropa The Special One. Moe sudah pernah dua kali meraih trofi Liga Champions dan dua kali jadi juara Europa League, ditambah dengan satu Conference League, Moe kini punya lima piala Eropa. Mendapatkan trofi Europa League tidak hanya memperindah rekornya, tapi juga jadi gelar Europa League pertama mereka. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!